Shalom Aleihem sahabat LMC, salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang dan bergabung di Lalan Malolo Channel, channel yang membahas tentang kajian kitab, pujian, kesaksian, dan apologet Kristen. Mari bantu dan support pelayanan Lalan Malolo Channel untuk tetap menyuarakan keberbaik kepada dunia, sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau Lalan Malolo Langapuang Matua. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sejarah ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menonton. Oh ya, jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you and let's go watching. Ya emang dia disuruh, di perintah untuk menembak. Siapa yang pemerintah? Ya atas sanyalah. Woi, tembak, tembak, tembak. Secara Kristiani, ya panjanglah kita berdoa. Tentunya doa-doa saya juga nyasar ke pikiran dia kan. Minta tolong Tuhan, segala macam. Tapi saya bilang, kiranya Tuhan menolong tolong saya para adai ini supaya dia bisa tenang hidupnya, bisa klong, bisa nyaman, terus kemudian bisa menceritakan apa adanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita selalu lagu rohani, lagunya indah pada waktunya, sama hidup ini ada kesempatan. Dua lagu rohani itu yang biasa dinyanyikan buat orang-orang seperti dia kan. Buat kita juga kalau kita agak loh. Setelah dia ini, dia ikut nyanyi. Ikut nyanyi ya sudah, setelah dia ikut nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, selesai. Ini udah aman kalau diikut nyanyikan, berarti kan udah. Tuhan gitu kan. Kita cepet tuh, dedet, 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 dedet. Eh, dua jam-jah adi. Ini gitu kan. Jadi empat-pempat. Eh, ya gue juga dicerita. Ini ngarap apa enggak? Kita baca dong. Ditut, ditut, ditut. Ini rintut semua nih. Ini kayaknya ini fakta-faktanya nih kan. Selamat siang, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk tiga sekalian. Salam. Om Swastiastu Nama Budaya Salat Pembatikan. Bersama saya, Dom Mbak Rita. Wakil Direktur Pemberitaan Tribunasuk dan Pemerintah Relasi Warta-Kota. Siang ini, kita akan berdiskusi kembali. Kalau kemarin kita berdiskusi dengan Bang Petraizen, pengacaranya Mbak atau Ibu Putri. Kemudian Mas Eka, pengacaranya Keluarga 3DJ. Siang ini, atau tepatnya sore ini, kita akan berbincang dengan pengacara dari Bayangkara 2 atau Barada 2, Richard Elihasir atau Barada E, yang berstatus tersangka dengan tiga pasal dalam pasus kematian 3DJ di Kediaman, bangkan tadi program Profes Polri, Bapak Injen Perdi Sambung. Di sebelah kanan saya sudah ada pengacara yang eksantrik, Rambut Rondong, Bang Belipa Yumara. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Salam sehat. Salam sehat, salam sejahtera, puji Tuhan. Baik, salam sehat. Bang Olid, saya pandi beliau Bang Olid, masih muda, kami tahun kelahiran sama. Jadi semangat. Enerjik, enerjik. Saya akan panggil beliau Bang Olid. Bang Olid kita tahu atau publik sudah tahu bahwa pengacara Barada E sebelumnya sudah ada Andres Nahor. Iya. Bisa cerita di seputar pergantian ini? Iya, jadi seputar pergantian. Jadi pada hari Sabtu, kita ditelepon dari manusia, dari Barus Krim untuk segera merapat ke Barus Krim. Ke ruang tidik, lantai 4. Barus Krim, karena ada yang darurat. Ada yang penting, darurat, dan untuk kepentingan negara. Iya, namanya kita pengacara merah putih. Pengacara merah putih itu pengacara yang benderanya merah putih. Nah, tapi kan kita semua kan merah putih semua, kan? Jadi kita pengacara negara merah putih ini, kan? Nah, kita datang, dipanggil ya kita datang. Biasanya juga begitu, kalau dipanggil ya kita datang oleh kawan-kawan penyedik. Kalau ada yang darurat, darurat kebutuhan pengacara, ya kami datang, dipanggil. Itu namanya tugas negara bagi kami. Di wilayah pengacara ada pekerjaan swasta, ada kita mendampingi swasta, setelah hukum pribadi, tapi ada juga kita bertanggung jawab dan mendampingi negara. Kalau negara butuh begitu, karena itu adalah ya memang kewajiban kita. Dan itu memang diatur dalam undang-undang profesi apokat 3. Nah, ketika kita dipanggil kemari pada stream, nah kita sambil ke sana, dijelaskan semuanya bahwasannya, pengacara dari Barada E, mengundukkan diri. Penyambutnya apa, nggak tahu. Tapi yang paling penting segera bertemu dengan Barada E untuk siapa tahu mau kita menjadi kuasa hukumnya dia, atau dia mau memakai kita menjadi kuasa hukum. Ini yang dimaksud negara menyediakan pengacara kepada tersangka, karena ini kan tersangka pembunuhan. Otomatis perlu kuasa hukum supaya penyedikan berjalan formil, tidak ada catat formil. Itu kepentingannya, yang paling utama. Oke, kita kemudian bertemu dengan Barada E, kita bicara banyak, apa kepentingannya. Dia mau menggunakan kami sebagai kuasa hukum, yaitu saya, Dulu Pak Yumara, dan tim, yaitu Pak Muhammad Buranuddin. Kita cuma berdua saja, karena kita pikir ya, ini perkara lumayan berisiko, ya dua orang yang sudah senior-senior saja lah. Oke, jadi kita kemudian membuat kuasa dari Barada E ke kita. Nah, ini adalah surat kuasanya. Surat kuasa ini dari Richard, memberikan kuasa ke kami selaku kuasa hukum, yaitu Dulu Pak Yumara dan Buranuddin. Oke, disini tertulis, surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini, nama Richard Egezer Kudihang Lumiu, kan ada nomor KATP, tanggal lahir di Manado, 14 Mei 98, agama Kristen Persesan, keruganegahan, pekerjaan, Polri, alamat, jasrama, BRIMOB, CKS. Ya. Kampung Kaju, kubur, CKS Udi, Kabupaten Bokorja Barat. Ya, oke. Dan beliau, Pak Richard ini memberikan kuasa kepada saya, Dulu Pak Yumara, Sarjana Hukum, Sarjana Psikologi, dan Muhammad Buranuddin, Sarjana Hukum, dan Magister Hukum. Bang Olif tadi menyebut bahwa keberadaan Bang Olif dengan Baradae adalah karena dipanggil Barak Skrim. Ya. Berarti Abang dalam hal ini, karena di luar ditanya, Baradae kan gajinya kecil, nggak mungkin bayar pengacara, berarti Abang dari Barak Skrim ya? Iya lah, kita juga nggak mungkin minta gaji, minta pembaharan dari Baradae kan. Contohnya kita ini kan ada yang namanya pekerjaan-pekerjaan pembela negara. Oke. Nah, kewiraan kan ada, kita bilang negara gimana? Karena kita kapis ini sebagai pengacara, kita bilang negara ngacara kita sebagai pengacara kan gitu kan. Bekerja untuk kepentingan negara. Nah, itulah yang menjadi dasar-dasar landasan kita, kemudian menerima perintah dari penyidik, dari Barak Skrim, untuk bisa diminta untuk menggambingi Baradae. Baik, baik. Bang Olif tadi menyebut, sudah bertemu dengan Baradae? Sudah. Oke. Pertama-tama, apa yang Abang melakukan pendekatan? Biasanya kan orang begini, dia dituntut tiga apa, dituduhkan tiga pasal loh, nggak berat kan. Pendekatan apa yang Abang melakukan? Sehingga bisa berbicara. Jadi, sekitar jam 2, kita menunggu Baradae itu masih tidur, kecapean dia, di ruang sebelah. Jadi, setelah dia bangun seger, saya masuk. Jam 2 siang, bahkan dia pemeriksaan muter-muter-muter lama itu, sampai nggak selesai-selesai itu kan, sampai ini juga pusing kan, nggak tidur-tidur. Nah, ketika jam 2, dia bangun, kita temui dia di ruangan, satu ruangan khusus, di ruangan itu, ya kita ngobrol. Tapi ya, memang dia masih pucat, masih galau, masih tertekan, masih cemas. Bahkan begitu dia masih berbang. Kalau saya jawab ini, bagaimana? Kalau saya jawab ini, hukuman saya bagaimana? Kok Anda bisa beda-beda ini ceritanya? Kan gitu kan? Ya, saya masih mikir bang, dia cuma bicara simpul-simpul kecil nih, kalau dia melakukan, bagaimana? Kalau nggak melakukan, bagaimana kan begitu kan? Atau dia, inilah, ini. Oke, ini deh, Anda nama apa? Oh, dari menado? Oh, udah. Eh, nganak dari menado? Kita kan lama di Bitung, kita pakai basenado. Iya, kita basenado sama dia, kita galau, dia punya pengalaman hidupnya di menado, kita dapat, dia mulai tenang. Tapi kemudian kita, kalau mulai wawancara, ya kita harus berdoa dulu. Karena ini Kristen, kita kebetulan Kristen juga. Ya sudah lah. Ini sekarang kita pengacara nih, apa, Baradae, Recap. Tapi sekarang kita menjadi pendeta dululah, kita berhenti lagi pengacara. Hari ini kita jadi pendeta, siang ini. Akhirnya, mari kita berdoa. Eh, Recap. Kalau yang berdoa bukan kita. Bang, saya nggak bisa berdoa bang. Saya bingung bang. Oke, kalau gitu saya berdoa. Saya pendeta ya, pendeta ingat. Ini pendeta ya. Jadi kita berdoa secara Kristiani, ya panjang lah kita berdoa. Tentunya doa-doa saya juga nyasar ke pikiran dia kan. Minta tolong Tuhan, segala macam. Tapi saya bilang, kiranya Tuhan menolong kawan saya, Baradae ini, supaya dia bisa tenang hidupnya, bisa pelong, bisa nyaman, terus kemudian bisa kemudian menceritakan apa adanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di sini masuk bukan hanya pendeta, tapi psikolog ya? Ya, kan saya psikolog juga. Urusan dari UI, gini-gini. Jelek-jelek ini urusan dari kabus Indonesia ya. Hukum juga anak-anak Indonesia. Hukum dari UI. Psikolog juga? Jep dari UI. Kita ada kawan saya, S2UI lanjut. Ya, nah. Baru kita masuk. Nah, tapi dia masih udah tenang dia. Setelah berdoa, dia tenang, dia lemas gitu. Tidak tanya, dalam hati kita. Setanya kabur. Apa malika turun, belum tahu juga. belum yakin kita kalau ada malika turun tadi ya kan. Kita selalu lagu rohani. Lagunya indah pada waktunya, sama hidup ini ada kesempatan. Juga lagu rohani itu yang biasa dinyanyikan buat orang-orang seperti dia kan. Buat kita juga kalau kita agak loh. Setelah dia ini, dia ikut ngani. Oke. Ikut ngani ya sudah, setelah diikut ngani. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, selesai. Ane udah aman. Kalau dia ikut nyanyikan, berarti kan udah. Uang gitu kan. Udah. Bang Ricok, sekarang aneh sudah jadi pendeta, sekarang aneh mau jadi pengaturan lagi. Entah dulu, aneh sudah jadi psikolog gue deh. Kok pesawat hidup gue apa sih? Ini gitu. Bang, pacar saya bang. Si Willy. Nah, saya ingat pacar, gue gak mau telpon. Mana nomornya? Adakah ambil tawar berimu? Kasih nomornya. Ya, saya ngobrol sama si Willy. Ini pacarnya nih. Lama dia ngobrol-ngobrol sama nangis-nangisan. Udah selesai udah. Ini kesentuhan kepribadian kan. Lama dia gak bisa komunitas sama pacarnya itu kan sakit hati kan. Namanya kalau orang menadu, orang mahitua. Kita pula mahitua, aduh dimana dia pulang ke menadu kan. Kita tinggal di sini kan. Nangis-nangisan oke. Kita bicara juga sama si Willy. Nah itu kan, dia berpacar kan. Udah, kita udah bicara oke. Nah, sekarang kita masuk ke posisi psikologis. Tadi, pacarnya gimana ditinggal? Tadinya di Jakarta, dia pulang ke Mabe. Gara-gara? Gara-gara beginian. Pacarnya gak punya pegangan. Kita juga kalau punya pacarnya gak punya pegangan, kabur pacar kita kan. Oke, setelah itu, deto ya, yang saya alami. Oke, setelah itu, ya sudah. Kalau gitu gini, kan kau sudah damai, sudah pelong. Saya pikir-pikir nih, pakai ilmu jiwa dulu nih, kayaknya roh Tuhan sudah masuk nih, malaikat sudah masuk ke jiwanya. Saya tanya tergung, ya oke, kalau gitu, mau cerita apa adanya? Mau, bang. Cerita adanya? Kertas? Kertas, oke. Dia dan semua tulis-tulis lagi salah semua tuh kan. Berapa kali dia tulis-tulis lagi. Oke, saya kasih nanti lembar kertas, tulislah. Bebas, suka-suka. Kau, Richard, tulislah. Karena ke pikiran apa adanya, karena tulislah di tulisan itu. Karena ke pengalaman batin, karena ke pengalaman yang terjadi, apa, yang tertekan-tekan, ilangkan. Pokoknya, apa yang akan akan lihat kan gitu kan. Apa yang akan akan lihat? Ya, bang. Kita juga mau tulis itu kan. Oke, kasih putih. Saya tinggal dong. Namanya kita juga gak boleh-boleh. Ya sudah, saya setelkan abu rohani lagi, saya tinggal. Itu cepat dong. Dadat, 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 dadat. Dih, dua jam jahat. Dan gitu kan. Dih, dia di empat nomor. Eh, ya gue juga dicerita. Ini ngarap apa enggak? Kita baca dong. Dih, dih, apa yang gue ceritakan juga. Tulisan saya sih jelek ya, tapi cukup lah, bagus lah. Ini contoh-contoh di mana jam 12 malam, lantai pernikahan di Magelang, ada tulisannya, kemudian, ya ini tulisan-tulisan saya juga nih. Saya kan, tadinya menuliskan buat dia, ini kan tadinya kan. Masih ini ada berlang pernikahan? Ah, acara pernikahan lah. Acara apa? Ulangan pernikahan. Tulisan? Iya, kemudian sambung. Oh, jadi ke Magelang itu? Iya, dalam rangka macam-macam, termasuk ini kan, 2 Juli dengan siapa-siapa, kemudian kan, sampai, dengan siapa-siapa, ya kan, sampai ini siapa-siapa kan, 3 Juli, 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli, 7 Juli, 8 Juli, dia baru cerita juga. Nah, tapi kan kita, biarkan aja dia bicara, setelah kita, akhirnya kita bilang, kau tulislah semuanya. Setelah itu dia tulis panjang. Buat dia menjadi, kita baca sih dah, ini rasanya ini, sudah benar nih, apa yang ditemukan. Oke, kita kodis-kodis dengan bereslim, dengan penyidik, oke bang, ini sudah siap semua nih, kan, kelihatannya jiwanya sudah masuk nih, sudah masuk kembali nih, roh Tuhan ini kan, beresin, mendatangin ulang, dengan biati seburunya. Wah, ini, masuk nih, sudah, dimajikan dengan bukti-bukti, dan saksi-saksi yang lain, ini lebih pas nih. Nah, gitu, oke, kalau gitu, kita biar si, 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 berada ya, emang, biati keluar semua. Wata itu, Tuhan bekerja di pikiran dia, sehingga semua data itu, begitu jelas disampaikan. Ketika data itu, begitu jelas disampaikan, dalam DHP, itu proyek justisya. Tapi, empat surat ini, empat surat ini adalah, surat-surat yang dia buat, tulisan tangan, itu di cap, eh, cap jempol dia, empat surat ini, tulisan tangan dia, di tanda tangan. Saya minta kiri 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 atas, bawah tanda tangan, cap dua setiap setiap, setiap sentar, itu jari mulai, itu kemudian, diolah menjadi bagian dari penyirikan. Oh, itu bisa menjadi bagian dari penyirikan? Iya kan, itu. Barang bukti? Bisa barang bukti, tapi kan, itu kan bukan proyek justisya, karena kan tulisan tangan, dikonversi ke dalam BAP, dalam kebelisan ulang, kita dampingin dia, sehingga, Jadi curahan hati tadi, itu menjadi barang bukti? Iya, barang bukti, tapi diulang, untuk dimasukkan dalam BAP. Dan kita mendampingi, yang mendampingi itu, saya dan Burhanuddin, saya dengan tengah-tengah satu guna ini. Dan kita menyimak, setiap perkataan-perkataan, setiap cerita di situ, dan detil banget. Kita rekam dong, namanya kita pengacara kan, alim merekam. Sekarang cewek cantik dikitar rekam, masa yang begini? Enggak dong. Nah, kita rekam dengan baik, oke, sudah dapat posisinya, oke, tanda tangan, semua sepakat, berada ibu, emang itu padanya, teken-teken. Tanda tangan di ati, kami sebagai, yang mengetahui cerita ini. Akhirnya bertemu di tanggal berapa itu? Minggu kemarin? Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu, ya? yang kita lupa tanggal, satu tanggal berapa. Sabtu berarti tanggal 6? Hah, tanggal 6? Tanggal kemarin? Iya, tanggal kemarin. Ini kan tanggal 6 berarti sebulan dari kejadian kita tahu bahwa, versi sebelumnya bahwa baku tembak, atau tembak mana, bukan? Iya, versi sebelumnya kan skenario tembak-menembak. Nah, apa yang disampaikan berada ibu setelah berkumpul apa? Ya, ya, apa-apa yang disampaikan, ya, tidak ada tembak-menembak, yang ada tembak-menembak. Yang ada tembak-menembak. Yang ada tembak-tembak, yang menembak si Joshua atau dia? Ah, itu masuk ke substansi. Nah, nanti biar penyidik yang ceritanya. Tidak ada tembak-menembak. Tidak ada tembak-menembak satu arah, tapi adanya tembak-tembak. Gitu. Tembak-tembak itu apakah bisa disebut dua kali tembakan? Namanya tembak, dor, 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 dor. Nah, itu tembak-tembak itu. Ah, ada tembak doang, dor. Tembak-tembak itu bisa lebih dari dua. Dor, 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 dor. Oke. Berada E atau Richard kan tersangka tanggal 3 Agustus. Dia memberi testimoni ke Abang tanggal 6. Berarti sudah tersangka dulu. Ya, dia tersangka. Tersangka kan sesuatu yang dikira-kira masuk unsur, kan? Oke. Tapi kalau masuk unsur, kalau ceritanya berbeda juga, ceritanya ini juga berbahaya juga. Dia tersangka, makanya ketika dijadikan tersangka, busing lah ini pengacara terdahulu, kiatannya. Karena ceritanya nggak masuk akal, tapi dia jadi tersangka, kan? Oke. Makanya akhirnya dia minta cabut ini, apa, cabut, ternyataan apa, BAP terdahulu, dia minta BAP baru. Oke, oke. Jadi BAP dengan pengecara yang terdahulu, sudah dicabut, berarti BAP yang baru, terlalu, testimoni empat lembar tadi. Iya, itu dimasukkan BAP dong, sebagai ceritanya dia. Kalau BAP terdahulu, dia dijarak pasal 340, 338, Nah, di BAP itu 338, jumlah 55-56. Tapi, versi lama dan versi baru. Nah, kalau yang terbaru ini, apakah masuk unsur itu? Masuk unsur ya, 338. 338, jumlah 55-56. Oh, tetap masuk? Tetap masuk. Tanya saya, apakah dia mengakui, dia melakukan? Ya, kalau dia sudah merasa bersalah, sudah sampaikan peringatan maaf, berarti, ya, sudah lah. Ya, itu orang bersalah, berarti dia melakukan. yang sudah sampai negara kita juga, kalau dia melakukan. Oke. Jadi, pada tanggal 8 itu, kronologi yang dia ceritakan, apakah kalau yang versi yang lain, kan, si Brijadir ini keluar dari kamar, masuk, substansif. Jadi, yang terdahulu berbeda dengan sekarang. Pokoknya itu tidak masuk. Pokoknya itu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini berbeda. Karena ini yang terbaru ini, jadi fakta. yang sebelumnya disebut itu, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Begini, ngakunya ceweknya cantik, ternyata pas kita lihat, ternyata jelek. Gitu kan. Kayaknya begitulah. Berbeda kan, cantik sama jelek. Contohnya gitu, masalah anak. Oke, oke, oke. Baik. Bang Walir, salam ini, dia tinggal di, apa namanya, di alamat seperti tadi, yang di KTP, atau tinggal di rumahnya, ya kita enggak tahu, dia tinggal di mana saja, setiap hari ngikutin, ya namanya Ajudan, pagi-sang sore malam, pagi-sang sore malam. Posisi dia sebagai Ajudan, itu Sambut atau istrinya? Ya dia driver, driver bebas lah. Kadang, kan keluarga ini kan, bisa kaya anaknya, bisa kaya istrinya, bisa kaya Sambut. Oh jadi posisi dia driver ya? Bukan seperti disebut sebagai Ajudan ya? Iya, enggak. Kalau menurut cerita dia, bebas kadang driver, kadang pengawal, bebas lah namanya. Namanya juga Ajudan. Saya punya Ajudan juga bebas, kadang jadi driver, kadang jadi tukang masak, doang gitu. Bebas namanya Ajudan. Bang Ali kan sering dipertanyakan orang-orang juga, kok senjatanya canggih betul? Saya, abang mungkin sebutin Nunga Peri, tapi perlu diketahui, apakah itu sendiri juga tadi ya? Saya enggak ngerti senjata ya, saya itu bukan orang yang megang pistol, jadi enggak ngerti senjata bagus atau enggak, enggak tahu saya. Jadi susah jawabnya itu. Oke, baik. Saya kembali ke pertanyaan setelah bertemu Barada E, kami di mana ada coba mencari orang tuanya, tapi tidak ketahuan. Apakah ada abang konten dengan keluarganya? Jadi, waktu ketemukan Barada E, dia menyatakan keluarganya itu dipanggil ke Depok sini, terus kos di Depok, karena apa? Nanti ada orangnya dari, dia punya pimpinan, akan mendatangi mereka untuk melakukan pengawalan. Pimpinannya dia, ya Pak, tentunya Pak Ferry Sambo. Berarti keluarganya itu didatangkan dari Tadu Kejahatan? Iya, menurut terangkan dia ya. Ini enggak masuk ke dalam DHP, menurut terangkan dia secara penuhannya. Iya, saya tanya, ini keluarga di mana? Keluarga tadinya saya taruh di ini, karena nanti ada bantuan pengawalan dari dari bos saya, kan gitu kan. Ternyata setelah saya tahu gini, saya buru-buru telpon supaya ganti nomor semua, hilang dia. Jadi dia, Barada E ini sendiri yang minta supaya keluarganya menghilangkan diri. Takut kenapa-kenapa. Dia berpikirannya sudah hati-hati kan. Akhirnya keluarganya di ini udah enggak ada kabar lagi. Mungkin sudah pulang lagi ke menadu. Tapi memang keluarganya sempat kemari, karena adu undangan. Teleponinya diganti semua. Diganti semua. Apa si inisiatif si... Si Richard. Ya Richard. Nah, kita juga enggak hilang kabar. Hilang kabar dari Eliezer. Tentang keluarganya ya. Bang, kalau si... Ada enggak cerita si Barada E? Keberapa dekat hubungan dia dengan si Almar Hulun Yesus? Nah, ini kan kaitannya dengan surat yang disampaikan lewat saya ya. Tentang permohonan Belasungkawa kepada keluarga. Kalau dari cita dia, dia sangat dekat sekali dengan keluarganya. Kalau dari surat ini juga secara psikologis, surat ini menunjukkan kedekatan yang sangat-sangat amat-sangat dengan keluarganya si Joshua, almarhum. Si Richard ini dekat juga dengan keluarganya Joshua? Jadi keluar. Karena dia. Itu kan Joshua, tapi dengan adeknya namanya Reza, dengan bapaknya polisin juga. Jadi dekat mereka. Sering apa, namanya sudah jadi keluarga kan? Saya dekat. Jadi secara pribadi si Richard dengan si Joshua dekat? Iya. Saya sama bini saya, dekat keluarga. Kadang-kadang jauh kalau kita ngumpet. Apa lagi? Oke, oke. Saya kembali, Bang. Ke detik-detik itu kan Ibu PC dan Joshua dan Baradae baru pulang dari Magelang. Nah, itu substansi, Bang. Substansi, Bang. Substansi, ya. Enggak boleh masuk ke situ, ya? Saat kejadian si Baradae, apakah melihat si... Substansi, Bang. Oh, iya. Substansi lagi. Enggak informasi ke situ, ya. Ke Baradae, si Joshua, apakah... Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Itu substansi materinya penyidik, jilainnya kewenangan penyidikan. Oh, iya. Benar, Baradae mengirim surat ke keluarganya Joshua. Itu tulis tangan dia? Hmm. Itu selangannya Baradae ini. Bisa dibacakan, Bang? Atau saya bacakan? Bacakan aja. Oke. Kalau bisa. Nanti bacakannya. Biasanya kita bacakan. Saya bacakan surat dari Baradae. Saya, Baradae, mengucapkan turut berbelah sungkawa atas kejadian ini buat Bapak Ibu dan Reza, Reza adiknya si Joshua atau keluarga Bang Yos. Bang Yos dia memanggilnya. Sekali lagi, saya mengucapkan turut berbelah sungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak Ibu, Reza, serta keluarga Bang Yos. 7 Agustus. Ya. 7 Agustus berarti hari Minggu 2022 pukul 1.24. Pagi. Ini hari pagi. Reza. Baik. Terima kasih. Tadi keluarganya nggak tahu ya sekarang posisinya apakah pulang kemana ada. Ya, kita belum tahu kan nggak ada komunikasi ini. Kenapa nggak komunikasi langsung dengan keluarganya? Nggak. Karena dia juga nggak komunikasi suruhkan nomor, hilang semua. Kayak korupsi lah kalau kita KPK kan Cep! Kita KPK ini. Ganti nomor! Hilang semua. Ting! Dengan punya hilang, orangnya juga hilang. Bang, apakah Rizat ini cerita tentang hubungan si Ibu Putri dengan Jesus? Oh, dia tidak tahu. Dia nggak tahu ya? Tentang itu dia tidak tahu. Dalam ceritanya juga dia nggak tahu-tentang itu. Nggak ada cerita tentang itu. Soalnya ada desa filsu juga? Nggak ada, dia nggak tahu itu. Nggak ada cerita tentang itu. Maksud saya dia tidak tahu atau Abang tidak tanya? Sudah saya tanya. Nggak ada, tapi saya nggak tahu. Kejadian saya di luar tiba-tiba datang udah begini-minta. Saya nggak tahu lah. Gitu. Kan dia juga nggak mau tahu bersama orang kan. Yaudah, dia punya tidak tahu. Memang nggak tahu memang. Bang, belakangan ini kan disebut dia disuruh oleh yang punya kuasa. Apakah waktu kejadian itu dia mana yang disuruh? Ya, kalau saya ketika masuk dalam curhatnya dia, ya emang dia disuruh beli perintah untuk menembak. Siapa yang memperintah? Ya, atasannya lah. Woy, tembak, tembak, tembak. Berarti urgent? Atasannya lah. Atasannya dia lah. Ya, kita nggak bisa bicara ini orang. Kita juga nggak boleh bicara. Oke. Atasannya ya. Bang Galif sekarang berada di lindungi LPSK ini kan cepat berubah ya. Tadinya dia sebagai Tersangka. Oke, tersangka sekarang jadi Lagi diupayakan di lindungi. Kan hari ini kan LPSK tanggal berapa ini? Ini tanggal 9. Nah, tanggal 9 tadi pagi LPSK Iya kah? 9 kah? 10? 9 kan? Tanggal 9 LPSK hari ini mendatangi baris krim. Koordinasi supaya nanti ada keputusan cepat tentang dia mendapatkan perlindungan LPSK. Dan dia sebagai justice pelabur. Ini lagi di analisa. Abang sebagai pengejar apakah ada dikhawatiran bahwa keselamatan ricet ini terganggu, terancam? Kalau di baris krim dia nggak terancam. Di penyidikan dia tidak terancam. Dia merasa aman. Dia nyaman di sana. Di jaga bimob juga kok. Dikawal, makan, minum, terjamin. Sehari 3 kali. Bahkan 4 kali. Iya kan? Kita juga ketika masuk baris krim ya bagus juga. Kita juga dikasih makan. Pagi, siang, sore. Siang, malam. Pagi juga dikasih makan kita. Hebat sekali nih baris krim ini sekarang. Tamu semua dikasih makan. Dalam kasus ini apakah dia ada berpotensi terancam keselamatan juga ini? Kalau dalam kasus ini proses sampai persidangan punya potensi terancam. Karena kalau dia misalnya tidak dibawa lindungan baris krim bisa jadi kan ya kita nggak tahu lah. Terancam-terancamnya itu kan. Makanya memang pengawan dia di baris krim ketat sekali. Sehingga susah orang luar bisa tembus. Betul. Nah Bang Wali juga menyebut ada semacam ancaman. Ancaman itu apakah in line dengan ancaman dihadapi si Richard? Saya? Iya. Oh saya kalau ancaman itu. Kalau saya sih ada penyataan-penyataan berhenti aja lah begini. Kan itu kan bagian dari triggering untuk supaya kita nggak jadi pengacara. Tapi kan kita pengacara udah lama. Udah 22 tahun, 24 tahun lah kita jadi pengacara ini kan. Bahwa zaman dulu udah hampir dibunuh, hampir kita tenggelamin, udah macem-macem deh. Ya kita biasa aja lah hidup. Makanya kita kalau jadi pengacara nggak boleh pakai jazz. Ketahuan kita jadi pengacara. Mending kita jadi musisi aja. Pakai. Kan nggak tahu kita pengacara bukanya kan. Bebas kita kemana-mana kan. Kalau pakai jazz, pakai dasi, mati kita. Satu hal kelemahan saya kalau pakai jazz, pakai dasi, nggak bisa ngomong. Iya. Langsung tengok begitu nih. Ngomong-ngomong apa? Ya jadi goblok. Itu kelemahan saya kalau pakai jazz. Makanya kalau orang tanya suruh pakai jazz, jazz yang nggak bisa. Tapi kalau jadi pendeta pakai jazz kan enak. Tuah-tuah-tuahan kayaknya itu. Kalau kita ya pengacara begini aja lah. Ya kan? Tribunnya perlu tahu bahwa Bang Malik ini juga musisi dan vokalis ya. Next time kita ulas soal itu. Tapi hari ini kita tentang berada eh Bang Malik nanti malam dalam hal ini pemerintah juga tampaknya mendorong seperti kasus ini. Kali malam atau sore ini katanya akan ada tersangka baru yang akan diumumkan berdasarkan inform dari Pak Menkopo Bukong. Apa harapan Bang Malik? Atau harapan dari Barada E? Harapan dari Barada E sih semoga kasusnya terang ya. Supaya paling nggak siapa yang salah siapa yang benar ketahuan. Walaupun dia mengaku salah paling nggak ya ini kan saya kan apa polisi berimob saya menjalankan perintah atasan. Tapi saya juga takut KPD gitu kan. tapi karena ketakutan juga kalau nggak saya menembak saya ditembak kan gitu kan. Sama yang nyuruh nembak kan gitu kan. Makanya dia sempat di merubah jadar gitu aja. Ya itulah perintah dari atasan kadang-kadang perintah yang melanggar hukum berbahaya kan. Tapi kan karena dia begini karena dia itu adalah prajurit berimob yang terbiasa perintah komando tentu apa kata komandonya di jalankan sama kayak berimob di Papua perintah tembak tembak dadar-dadar gitu kan. Apakah itu dipersalahkan? Kita lihat secara proses pelaksanaannya. Dan satu pertanyaan terakhir kejadian apakah benar tanggal 8 Juli pukul 17 sore di kediaman rumah dinasta ya kalau secara curhatnya dia ya begitu berapa menit aja itu kejadiannya. Secara curhat ya bukan secara projustisi ya kan dia kan curhat juga sama saya enggak masuk dalam ini kan. Ya begitulah kira-kira kejadiannya sih. Iya singkat aja. Baik tribuners ini bincang-bincang kami dengan Bang Tolib pengajaran Darada E tapi sebelum jadar itu barangkali ada closing statement dari Bang Aleph ya closing statement tentunya saya karena adalah kuasa hukum dari Richard tentunya Richard menyampaikan kepada saya supaya disampaikan kepada masyarakat. Pertama adalah dia meminta maaf kepada keluarga korban kepada keluarganya kepada masyarakat Indonesia dia juga minta maaf khususnya kepada Brimob dimana kosnya adalah Brimob dia udah sampaikan minta maaf kepada Brimob karena jiwa kosnya dia terpanggil dan dia juga minta maaf kepada negara kepada institusi Polri dia minta maaf itu apa yang dia sampaikan sampai pada titik itu kalau harapan dari kami sebagai kuasa hukum dan dia ya kita biarkanlah kita bersidang dengan baik membuka semua kejadian-kejadian ini di dalam persidangan sehingga semua menjadi jelas siapa yang benar siapa yang salah itu baik terima kasih tribuners dan sahabat warga-warga demikian dicampingkan kita sore ini ini fakta baru tentu saja fakta baru menurut saya setidaknya informasi bareng perlu diketahui publik bahwa posisi ricak ditetapkan tersangka pada 3 Juni 3 Agustus menurut saya berbeda sama sekali dengan curhat dan keterangan dia pada 7 Agustus setelah disampaikan kembang oleh kita berharap publik berharap penegang hukum dalam reni pemilik profesional orang menyebut duri mencabut duri sakit tetapi itu perlu dicabut supaya durinya keluar dan baginya tidak busuk daripada duri di dalam akan berlama-lama bagi menjadi busuk semoga duri kalaupun ada duri dalam kasus ini bisa segera dicabut oleh Polri sehingga institusi Polri yang mengayami masyarakat tetap bisa tegak berdiri abadi bersama NKM demikian dengan saya Domo Mereda Wakil Direktur Pemberitaan Tribunet Pemerintah Salam Hormat untuk Pemirsa Terima kasih Selamat sore Itu dia videonya teman-teman Terima kasih sahabat LMC yang sudah menonton video ini Oh iya bagaimana pendapat dan tanggapan sahabat semua silahkan tulis ya di kolom komentar Tuhan Yesus memberkati Thank you Kure Sumangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih